Pemanfaatan aplikasi Wordpress atau aplikasi guru merdeka belajar. Wordpress adalah platform yang mudah digunakan untuk pemula dan terbukti sudah digunakan lebih dari 455 juta website di seluruh dunia. Artinya, kalian ingin membuat website, apapun jenisnya, Wordpress bisa jati pilihan terbaik. Nah, kalau kalian ingin mengenal Wordpress sebelum memutuskan untuk menggunakannya, inilah artikel yang tepat untuk Anda. Awalnya, fungsi Wordpress adalah menampilkan tulisan pada website sederhana. Namun, Wordpress telah berkembang dan mendukung berbagai macam website. Membangun website portofolio Anda ingin memamerkan karya dalam sebuah portofolio? Buat saja website portofolio dengan Wordpress. Dengan begitu, karya Anda jati bisa dilihat banyak orang. Sebuah website portofolio cocok untuk berbagai profesi. Baik yang di bidang kreatif seperti web designer atau ilustrator, hingga profesional pada umumnya. Fungsi Wordpress selanjutnya adalah untuk membuat website komunitas. Dengan demikian, Anda bisa menggunakan CMS itu untuk membangun forum online. Wordpress memungkinkan Anda untuk menambahkan berbagai fitur khas website forum dengan mudah. Misalnya, Anda bisa memperbolehkan pengunjung membuat akun, menambahkan postingan, dan mengomentari posting pengunjung lain. Fungsi Wordpress yang paling umum adalah untuk membuat blog dan website berita. Alasannya, Wordpress awalnya memang sebuah blogging platform, jati fitur blognya sudah tidak perlu diragukan. Contohnya, halaman editor Wordpress tidak sekedar untuk memasukkan teks dan media visual. Anda juga bisa menggunakannya untuk menyisipkan konten dari platform lain seperti YouTube. Hasilnya, Anda lebih leluasa menentukan isi postingan blog atau berita. Wordpress juga memiliki fitur kategori konten. Jati, Anda bisa mengelompokkan konten lebih mudah. Misalnya, opini, ulasan, serta tips dan trik. Pengunjung blog, Jati lebih mudah menemukan yang mereka cari, bukan? Cara membuat website di Wordpress Lakukan untuk membuat website di Wordpress Pertama, install Wordpress Kedua, buka dashboard Wordpress Ketiga, pasang tema website Keempat, install plugin Kelima, posting artikel Keenam, buat halaman baru Pertama, install Wordpress Menginstall Wordpress dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik otomatis maupun manual. Berikut adalah cara memasang Wordpress menggunakan auto-installer dari Niagahoster Cara ini adalah yang paling mudah, yaitu menggunakan fitur auto-install website Wordpress dari Niagahoster Sebenarnya, Anda bisa langsung mendapatkan fitur tersebut dengan mencantang kolom gratis auto-install website Wordpress Sebelum check-out ketika membeli WordPress hosting di Niagahoster Akan tetapi, jika Anda lupa mencantang kolom gratis auto-install website Wordpress Tidak perlu khawatir karena Anda tetap bisa mendapatkan fitur tersebut melalui member area Berikut adalah langkah-langkah install Wordpress di Niagahoster Pertama, login ke member area Jika sudah membuat akun di Niagahoster Anda bisa login di sebelah pojok kanan atas situs Niagahoster Kedua, pilih menu hosting dan domain Ketiga, pilih hosting Klik hosting yang ingin Anda install dengan website Wordpress Kelima, klik install Keenam, isi data Isi data-data yang diminta Dari nama domain, judul website, deskripsi website, admin user, hingga admin password Klik install dan website Wordpress Anda sudah siap untuk dipakai Cara menambahkan gambar di website Wordpress Langkah-langkah menambahkan gambar di website Wordpress Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menambahkan gambar di website Wordpress Pertama, masuk ke member area Niagahoster Kedua, pilih menu WordPress Management Klik submenu Sites Anda akan masuk ke halaman WordPress Management Gulir ke bawah hingga menemukan bagian login admin Klik tombol login Wordpress untuk masuk ke dashboard Wordpress Ketiga, Anda akan diarahkan ke dashboard Wordpress Selanjutnya, pilih menu media dan klik submenu Adno untuk menambahkan gambar Keempat, halaman upload new media akan tampil Untuk memilih gambar yang akan Anda unggah, klik tombol Select Files Kelima, jendela akan muncul pada layar Pilih gambar di penyimpanan lokal Anda Untuk melanjutkan, klik tombol Open Keenam, gambar berhasil Anda unggah ke Wordpress Selanjutnya, klik submenu Library Ketujuh, Anda akan melihat halaman media Library Setiap gambar yang Anda unggah ke Wordpress akan tersimpan di sini Gambar dapat Anda gunakan sewaktu-waktu Ketujuh, Anda akan melihat halaman media di sini